Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Oma Syu kali ini dalam video saya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur Save As PDF pada Microsoft Word yang kita miliki jadi pada dasarnya, teman-teman bisa melakukan langsung men-save dokumen yang kita miliki menjadi bentuk PDF dengan menggunakan Microsoft Word dengan cara klik file, klik Save As, kemudian pada bagian Save As Type, teman-teman klik dan pilih PDF maka ketika kita klik Save, maka secara otomatis file tersebut akan berbentuk PDF tetapi bagaimana jika Save As PDF itu tidak muncul, maka teman-teman harus mengaktifkannya dengan cara klik pada bagian Google teman-teman download terlebih dahulu softwarenya jadi saya sarankan ketika teman-teman mendownload softwarenya yaitu Save As PDF namanya teman-teman mengklik dengan mengerucut pada Microsoft Office yang teman-teman miliki jadi misalkan ada Microsoft Office 2010, 2007 atau mungkin 2016 teman-teman klik pada Google Save As PDF Office 2010, contohnya seperti itu maka ketika di klik enter, teman-teman akan ditunjukkan pada sebuah situs milik Microsoft resmi dimana kita bisa mendownload berbagai macam fitur yang kita aktifkan jadi disini saya sudah mendownload 3 file Save As PDF, Save As PDF XPS atau Save As XPS tetapi karena kali ini yang ingin kita aktifkan adalah Save As PDF saja jadi yang saya double klik hanya Save As PDF, kita double klik akan muncul kotak dialog berikutnya, kita klik Save As PDF.exe, double klik maka disini akan muncul kotak dialog dimana kita mengharuskan memberi tanda checklist pada bagian bawah ini kita beri tanda checklist, kemudian pilih continue, kita klik continue nya hanya cukup sebentar saja maka Save As PDF kita sudah aktif disini sudah menyatakan bahwa software yang sudah kita install sudah komplit kita klik OK dan selesai dengan begitu teman-teman bisa melakukan Save As PDF di berbagai macam format yang dimiliki bahkan bukan cuma Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint dan yang lainnya juga bisa langsung aktif secara otomatis untuk Save As PDF nya nah itu saja video dari saya tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur Save As PDF pada Microsoft Word, PowerPoint ataupun Excel dengan begitu teman-teman bisa langsung mengerjakan tugasnya baik itu saja video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum